Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial untuk membuat Baju monkey baby dengan kaos kaki bayi Kakak, om, dan tante jangan lupa subscribe ya Jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari aku Harga dari kaos kaki ini kisaran Rp 2.000 saja ya sepasang Cukup murah dan tidak menguras kantong Daripada beli jadi walaupun kualitasnya lebih baik Tapi harganya mahal banget Kaos kaki ini bisa kalian beli secara online ya Karena di toko online ternyata lebih murah daripada di toko offline Dan pilihan warnanya juga lebih banyak loh Untuk langkah pertama kita akan memotong ujung dari kaos kaki tersebut ya Berikut diperhatikan cara memotongnya ya Sekarang kita telah memulai memotong Lahan-lahan ya di ujungnya ya Lahan-lahan kita potong sampai ujung lagi Dari ujung ke ujung Dari kaos kaki tersebut Nah sekarang sudah terpotong Sekarang kedua sisi dari kaos kaki tersebut telah bolong Yang pertama bolong karena memang bolong Yang kedua kita bolongin di bawahnya tuh Untuk pembuatan lobang tangannya Untuk lengannya itu Di sisi tumit tuh Tumit paling bawah Nanti kanan kirinya Antara tumit pinggir dan tumit pinggir kanan Dan pinggir kiri Itu akan kita kasih lobang Untuk memasukkan tangan Dari baby monyet Ya Kita lagi perhatikan dulu Yang kira-kira pas Nanti baru kita potong dengan gunting Oke Sekarang kita akan memulai memotongnya dengan gunting Tetapi terlebih dahulu kita lipit Dilepit Dilepit dulu Nah dilepit seperti itu Kita potong sedikit aja Kira-kira lobangnya muat tangan Anak monyet atau baby monkey Ya kiri dan kanan Nah kita potong Itu tadi sudah Sebelah kiri dan kanannya juga kita potong nih Nah Sekarang telah kita potong Kiri dan kanan Jadi untuk lobang tangan Nanti kepala itu Nanti lehernya ke atas tuh ya Bawahnya Sudah kita bolongin Jadi sudah jadi Sebenarnya simpel banget Seperti ini aja bikinnya Gak perlu repot-repot ya Yang penting Monyet kita telah terlihat Cantik Cantik Cakep Oke Ini saatnya untuk mencoba Baju yang baru saja kita buat Kita buka dulu nih ya Baju lama yang dipakai oleh si Rodia Kita buka dulu Ya itu terlihat tenang Karena sudah Bonding Jadi bisa diatur Nah sekarang kita mulai Memakaikan Baju baru yang baru saja kita buat Ya berwarna Hijau Tosca Ya kita masukin dari kepala ya Seperti orang memakai kaos Biasa saja Ya ini sebenarnya bukan baju sih Karena kaos Karena terbuatnya juga dari kaos kaki Anggap aja nih T-shirt buat si baby monkey Ya Biar dia terlihat cantik Biar kita juga Ketika kita bawa-bawa jalan-jalan Ya ada kebanggaan tersendiri dari kita Karena Ini adalah milik kita Gitu loh Sekarang kita memulai masukin tangan kanannya Ya ini tangan kanannya masuk Lahan-lahan kita masukin Jangan dipaksa Karena kalau dipaksa Tadi ngamuk Ya susah Kalau udah nurut singkat sih ya Jadi kalau bayi Mungkin kita udah nurut Ya diem aja Biasanya Karena apalagi abis dimandiin Kalau abis dimandiin Biasanya ngantuk Relax gitu Jadi Gak perlu dipaksa-paksa Nah Biar keren lah pokoknya Monyet kita tuh Sekarang Rodia udah pake Tuh kaos yang baru dibuatin Tiset Yang ada gambar binatangnya Di depan Vite Plus Ya tuh Ya udah keren dah Tapi sayangnya Si Rodia dalam keadaan ngantuk Habis makan dan mandi Jadi kurang bersemangat Ya Ya ini kita coba kita perhatikan lagi Kita suruh berdiri dia Rodia Ah Rodia Kamu berdiri dulu nih Biar keren Biar orang tau Kamu punya baju baru Ya kan Kamu keren dah pokoknya Baju baru tuh Apalagi ditambah topinya Topinya lagi di bawah nih Ntar deh Kalau ada topinya Aku buatin lagi yang keren kau Ayo Rodia sekarang mau kemana Mau ngaca dulu Aduh Rodia mau ngaca Sini dulu lah Nah bergaya Begitu Kita ya kasih lihat belakangnya tuh Ada bacanya Bacanya apa itu Gak kelihatan Rodia Nah Jalan lagi ke depan Aduh Keren dah kamu dah Udah kayak peragawan Emrakowati Bacanya Have i Terima kasih.